Season 227, Keajaiban Bumi Tertinggi Pertemuan 10.000 tahun telah berakhir. Sialing secara alami tidak akan tinggal di sini dan hanyut. Suzy Modan yang lainnya juga melewati layar air di depan gua dan melangkah ke alam mistik Wutong. Pada saat yang sama, di kota kerajaan-kerajaan abadi matahari berkobar, kereta biasa perlahan masuk. Yang mulia, apakah Anda tidak akan memberi tahu adipati lain tentang kepulangan Anda ke istana? Kusir yang mengendarai kereta sudah terlihat agak tua. Rambutnya abu-abu dan dia tampak lesu saat dia bertanya. Meskipun Kusir tidak menggunakan indera ilahinya untuk mengirim transmisi suara, suaranya sepertinya digabungkan ke dalam kereta dan tidak menyebar sedikitpun. Kerumunan di sekitarnya juga tidak mendengar apa-apa. Di dalam kereta duduk seorang pemuda anggun dengan aura bangsawan yang menekan. Hanya saja dia tidak bergerak, seluruh tubuhnya memancarkan semacam prestise yang berasal dari berada di posisi tinggi untuk waktu yang lama. Namun, bibir pemuda itu sangat tipis. Ditambah dengan hidung bengkoknya, fitur wajahnya tampak sedikit menyeramkan dan dingin. Tidak dibutuhkan. Pria muda itu berkata dengan acu-ta'acu, Kali ini, saya hanya kembali ke istana untuk menangani masalah kecil. Tidak perlu membuat orang lain khawatir. Sang Kusir tidak berbicara lagi. Dia mengendarai kereta biasa dan secara bertahap menghilang kekerumunan. Suzy Modan yang lainnya baru saja memasuki alam mistik Wutong ketika mereka merasakan gelombang panas datang ke arah mereka. Itu sangat panas dan menyesakkan. Perasaan semacam ini sedikit seperti tingkat pertama dari Heaven's Blazing Flame World. Namun, semua orang dengan cepat merasa bahwa gelombang panas di sekitarnya mengandung sejumlah besar kisurga dan bumi yang kaya yang jauh melebihi imajinasi semua orang. Di tengah alam mistik ini, ada pohon raksasa yang mencapai ke langit. Batang pohonnya sangat besar, dan mungkin membutuhkan lusinan orang untuk mengelilinginya. Setiap daun dibentangkan, dan itu lebih dari cukup untuk mendirikan istana. Ini adalah pohon Wutong kuno. Liu Ping mengangkat wajah kecilnya, dan matanya menunjukkan keterkejutan yang dalam. Meskipun daun pohon payung berwarna hijau subur, jika seseorang memfokuskan pandangan mereka, mereka akan melihat bahwa setiap daun terbakar dengan nyala api yang bagus. Sudah ada pembudidaya yang tidak sabar dan menemukan tempat untuk berkultivasi. Waktu sangat berharga. Bahkan Suzimo hanya memiliki 100 hari waktu kultivasi di alam mistis Wutong. Cobalah untuk sedekat mungkin dengan pohon Wutong. Ki esensi langit dan bumi akan lebih padat di sana. Tuan wilayah pelangi merah diam-diam mengirim transmisi suara ke sesama muridnya di Akademi Kiankun. Semua orang maju dan mencoba mendekati pohon Wutong kuno. Seperti yang diharapkan, semakin dekat mereka ke pohon parasol kuno, semakin padat surga bumi Yuan Ki. Namun, energi panas yang terkandung dalam setiap gumpalan surga dan bumi esensi Ki juga menjadi semakin menakutkan, banyak tubuh kultivator dan Ki darah tidak dapat menahannya sama sekali. Tidak butuh waktu lama bagi semua orang untuk menemukan tempat yang cocok. Yang terjauh dari pohon payung kuno adalah lebih dari 300 kaki. Posisi Scarlet Rainbow Regen Lord sudah relatif dekat. Dia hanya berjarak sekitar 200 kaki dari pohon payung kuno. Dia mengolah teknik budidaya elemen api untuk memulai, jadi dia lebih dekat dengan aura pohon payung kuno dan memiliki toleransi yang lebih besar untuk itu. Selain penguasa wilayah Pelangi Merah, Feng Yin dan Liu Ping adalah yang paling dekat dengan pohon payung. Mereka berjarak kurang dari 30 meter. Tidak sulit untuk memahami mengapa Feng Yin bisa mencapai level ini. Yang mengejutkan semua orang adalah bahwa Liu Ping sebenarnya setara dengan Feng Yin. Liu Ping mewarisi tubuh pohon willow raksasa. Tubuhnya mengandung vitalitas yang besar, dan dia adalah makhluk hidup tumbuhan seperti pohon wutong. Itu sebabnya dia bisa berkultivasi di posisi ini. Pada saat itu, sosok melewati Feng Yin dan Liu Ping, mendekati pohon payung. Su Zimo Feng Yin melihat sosok itu dan jejak kesuraman melintas di kedalaman matanya. Tapi dengan sangat cepat, dia sepertinya memikirkan sesuatu dan mencibir. Dia mengabaikan Su Zimo dan mulai berkultivasi. Su Zimo datang di bawah pohon payung dan menutup matanya untuk merasakannya. Energi esensi langit dan bumi di sini adalah yang terpadat, terpanas, dan paling kejam. Jika itu disalurkan ke dalam tubuh, kekuatan penghancurnya akan mengejutkan. Tapi bagi tubuh asli King Lian, itu bukan apa-apa. Su Zimo melompat dan mendarat dengan ringan di atas daun pohon payung besar. Tubuhnya bermandikan api saat dia mulai menyerap dan memurnikan energi esensi langit dan bumi. Dia sedang bersiap untuk menerobos ke tingkat ke-9 dari alam abadi bumi. Sehari berlalu. Kultivator di bagian bawah earthboard tidak menerobos. Token di tubuhnya menyala dan dia meninggalkan alam mistik dengan sedikit penyesalan. Dua hari berlalu. Sepuluh hari berlalu. Ledakan. Getaran datang dari salah satu daun pohon payung. Aura yang kuat meledak dan mengalir ke langit. Su Zimo masih mempertahankan posturnya yang bersilah. Tapi ranah kultivasinya sudah menyeberang ke tingkat ke-9 alam primordial bumi. Pada saat yang sama, roh primordialnya juga telah menembus ke tingkat ke-2 dari alam abadi surga. Hanya dalam 10 hari, Su Zimo telah membuat terobosan. Semua ini terjadi secara alami, dan dia praktis tidak menemui penghalang apapun. Ledakan. Pada saat ini, getaran datang dari tidak jauh dari pohon payung. Ah! Seseorang berdiri dan meraung ke langit. Rambut hitamnya menari-nari liar dan tubuhnya dipenuhi dengan aura yang sangat kuat dan kejam. Dia telah melampaui alam primordial bumi. Feng Yin telah menerobos dan melangkah ke alam primordial surgawi, menjadi surga abadi. Sebagai imortal sempurna yang bereinkarnasi, Feng Yin memang luar biasa kuat. Jika dia tidak bertemu Su Zimo, dia tidak akan berakhir dalam keadaan yang menyedihkan. Reinkarnasi dan kultivasi lagi sepertinya sulit. Tetapi ketika ranah kultivasinya terus meningkat, dia semakin banyak memulihkan ingatannya. Berkali-kali, dia dapat dengan mudah memecahkan beberapa hambatan dan kesulitan dalam kultivasi dengan mengandalkan ingatan kehidupan sebelumnya. Dalam aspek ini, Feng Yin memiliki terlalu banyak keuntungan. Di antara seratus keajaiban bumi, Su Zimo adalah yang pertama menerobos. Dan Feng Yin adalah yang pertama menembus tingkat ke-9 Earth Immortal dan menjadi Heaven Immortal. Setelah menembus penghalang ini, roh primordial Feng Yin, Qi, darah, dan esensi Qi semuanya membaik dan berubah. Cedera internalnya sembuh dalam sekejap mata. Kemampuan pemulihan A Heaven Immortal bahkan lebih kuat dari Earth Immortal. Feng Yin mencibir dan berjalan menuju pohon payung. Ketika dia adalah dewa bumi tingkat 9, dia hanya bisa berkultivasi di sini. Sekarang dia adalah surga abadi, daya tahannya lebih kuat dan dia juga bisa datang ke pohon payung untuk berkultivasi. Feng Yin, apa yang kamu lakukan? Nyonya daerah pelangi merah melihat pemandangan ini dan tampak sedikit gugup. Dia takut setelah Feng Yin menerobos, dia akan menyerang Su Zimo di alam mistis parasol. Feng Yin mencibir dan tidak berbicara. Dia benar-benar tidak memiliki niat ini. Pertama, bahkan jika dia menjadi surga abadi, dia tidak memiliki keyakinan mutlak dalam membunuh dewa bumi tingkat ke-9 Su Zimo di sini. Orang harus tahu bahwa Su Zimo saat ini dalam kondisi puncak. Metode-metode yang ditampilkan Su Zimo dalam kontes daftar bumi membuat Feng Yin sangat ketakutan. Kecuali jika dia memiliki keyakinan mutlak untuk menang, jika tidak, dia sama sekali tidak akan menyerang Su Zimo dengan gegabuh. Terlebih lagi, di alam mistis parasol kali ini, dia tidak perlu bergerak sama sekali. Secara alami akan ada seseorang yang membantunya menghabisi Su Zimo. Melihat Feng Yin duduk di daun pohon payung lain dan tidak membuat gerakan yang tidak biasa, nyonya daerah pelangi merah merasa lega. Di sisi lain, ekspresi Su Zimo normal dan dia bahkan tidak membuka matanya. Jika Feng Yin benar-benar berani menyerangnya, dia tidak keberatan menyingkirkan True Immortal kedua yang bereinkarnasi. Waktu berlalu, pada hari ke-40, Liu Ping menerobos dan menjadi surga abadi. Pada hari ke-48, Yue Feng menerobos. Pada hari ke-66, nyonya wilayah pelangi merah menerobos. Setelah Su Zimo menerobos ke Earth Immortal tingkat ke-9, kultifasinya masih berkembang pesat. Tetapi untuk berkultifasi ke tingkat ini, tanpa akumulasi ribuan atau puluhan ribu tahun, sangat sulit untuk membuat terobosan dan maju lebih jauh. Hanya saja 100 hari masih terlalu singkat. Bab 2262 Seiring berjalannya waktu, semakin sedikit pembudidaya di alam mistik Wutong. Pada hari ke-100, Su Zimo adalah satu-satunya yang tersisa di alam mistik Wutong. Duduk di atas daun pohon Wutong. Semua orang dari Universitas Kiankun masih menunggu dengan tenang di luar gua, bersiap untuk pergi bersama setelah Su Zimo keluar dari pengasingan. Yang aneh adalah Feng Yin tidak segera pergi. Sebaliknya, dia duduk tidak jauh dan menutup matanya untuk beristirahat, tidak tahu apa yang dia tunggu. Tepat pada saat ini, seorang pemuda berjubah brokat berjalan perlahan dari jauh dan tiba di depan gua dalam waktu singkat. Sietian Hong Ketika nyonya daerah pelangi merah melihat orang ini, dia sedikit mengernyit dan bergumam, bukankah dia menjaga Kabupaten Lingsia? Mengapa dia tiba-tiba kembali ke istana? Salam, Yang Mulia Tianhong Kedua penjaga di pintu masuk gua membungkuk dan menyapa pemuda dengan jubah brokat. Sietian Hong tanpa ekspresi dan tiba-tiba mengirim transmisi suara kedua penjaga dengan indera ilahinya. Aktifkan Array Grand Wutong Array Wutong Agung Kedua penjaga itu sedikit terkejut. Di alam mistik Wutong, ada formasi susunan yang sangat menakutkan. Ketika Array diaktifkan, dengan pohon payung kuno sebagai fondasinya, itu akan menarik Sun Essence Fire, Supreme Great Fire, dan Geocentric Molten Flames untuk memberi makan pohon payung kuno. Faktanya, bahkan akan ada burung finiks ilahi dan finiks ilahi yang muncul. Tujuan asli dari formasi susunan ini adalah untuk memelihara pohon payung kuno. Biasanya, pohon payung kuno hanya cocok untuk bertahan hidup di alam Wutong. Lingkungan di sana sangat kejam bagi sebagian besar makhluk hidup dan mustahil untuk bertahan hidup. Namun, itu paling cocok untuk pertumbuhan pohon payung. Tidak mudah untuk menciptakan alam mistik yang cocok untuk kelangsungan hidup pohon payung kuno. Oleh karena itu, ada keberadaan formasi Array ini. Seluruh alam mistik Wutong akan menjadi miniatur dunia Wutong. Pada saat itu, semua makhluk hidup di sekitar pohon payung kuno, selain finiks ilahi dan klan Shen Huang, akan terhapus oleh kekuatan alam mistik. Salah satu penjaga memiliki ekspresi yang sulit dan berkata tanpa sadar, yang mulia, masih ada satu hari lagi. Masih ada satu lagi. Sebelum orang itu selesai berbicara, dia tiba-tiba melihat bibir si Etian Hong sedikit melengkung. Pupil matanya menyempit hingga ekstrim dan diliputi oleh cahaya hitam yang aneh. Melihat cahaya hitam ini, mata kedua penjaga itu berangsur-angsur menjadi hitam. Aktifkan Array Wutong hebat sekarang. Suara menyihir dan menyihir si Etian Hong terdengar di benak kedua penjaga sekali lagi. Seolah-olah itu sudah mendarah daging dalam diri mereka, dan mereka tidak bisa menolaknya sama sekali. Kakak Tian Hong, mengapa kamu di sini? Nyonya wilayah Cihong merasakan ada sesuatu yang salah. Dia berjalan dan bertanya dengan cemberut. Si Etian Hong berbalik dan melihat Nyonya wilayah di dekatnya. Dia tersenyum dan berkata, Saya mendengar bahwa kinerja Anda di peringkat bumi tidak buruk, jadi saya bergegas kembali untuk melihatnya. Si Etian Hong menghabiskan sebagian besar waktunya menjaga Kabupaten Awan Roh dan jarang kembali ke istana. Oleh karena itu, Nyonya daerah pelangi merah tidak memiliki kesan yang mendalam tentang dia. Meskipun keduanya memiliki ayah yang sama, mereka berasal dari ibu yang berbeda. Mereka jarang berinteraksi satu sama lain, jadi perasaan mereka satu sama lain tidak terlalu dalam. Putri pelangi merah tidak percaya sepatah kata pun dari Si Etian Hong. Pada saat ini, kedua penjaga tidak jauh tiba-tiba mengaktifkan Divine Sense mereka dengan panik. Tangan mereka terus-menerus mengubah tanda tangan, dan semburan Yuan Qi meledak ketirai air yang menggantung dari gua. Mengaktifkan. Segera setelah itu, kedua penjaga berteriak. Di dalam gua, ada suara keras. Seluruh gunung bergetar sedikit, seolah-olah sesuatu yang besar telah terjadi di dalam. Mulut Si Etian Hong melengkung. Arai pohon parasol besar diaktifkan. Api esensi matahari tak berujung, api agung tertinggi, dan api cair inti bumi menyatu ke dalam alam mistik. Dewa bumi tidak bisa menahannya sama sekali. Jika Phoenix Ilahi dan Phoenix Ilahi muncul, bahkan peringkat sembilan Dewa Surgawi akan dibakar menjadi abu ketika mereka memasuki alam mistik. Semua bentuk kehidupan asing di sekitar pohon payung kuno akan menderita serangan sengit dari Phoenix Divine dan Phoenix Divine. Tidak mungkin mereka bisa melarikan diri. Di alam mistis parasol, Suzimo fokus pada kultivasi. Tiba-tiba, dia merasakan sesuatu dan membuka matanya untuk melihat. Langit dan bumi di alam mistik sedang mengalami perubahan luar biasa, dan sebuah fenomena muncul. Tanah dari alam rahasia terus-menerus retak, dan retakan merah muncul satu demi satu. Retakan ini terlihat acak, tetapi ketika mereka terhubung bersama, mereka memancarkan aura yang mendalam dan misterius. Lava mendidih terus-menerus melonjak di dalam. Pada saat yang sama, hujan api turun dari langit. Di alam parasol mistik, api yang mengamuk ada di mana-mana. Suhu tiba-tiba naik, dan sangat cepat, melebihi batas tubuh asli Kinglian. Astaga! Token di pinggang Suzimo mulai terbakar dengan cepat, berubah menjadi abu dalam sekejap mata. Kulit tubuh asli Kinglian tidak bisa menahannya juga. Itu dibakar sampai retak dan menguning. Darah segar belum mengalir keluar, dan itu langsung menguap. Pembentukan susunan Tatapan Suzimo melintas di celah-celah di tanah, dan dia langsung melihat alasan di baliknya. Seseorang mengerahkan formasi susunan di alam mistis parasol di luar, ingin membunuhnya. Menjerit! Menjerit! Tepat pada saat ini, dua teriakan Phoenix yang jelas dan bergema terdengar. Segera setelah itu, lava tak berujung mengembun dan berubah menjadi Phoenix ilahi di udara. Seekor Phoenix ilahi menyerbu ke arah Suzimo, meledak dengan aura yang sangat panas dan tragis. Phoenix bertengger di pohon payung, dan seratus roh mundur. Pikiran ini melintas di benak Suzimo, dan dia langsung menyadari di mana niat membunuh dari dua Phoenix ilahi dan Phoenix ilahi ini berada. Ekspresi Suzimo tanpa rasa takut saat dia mengerahkan roh esensinya, melepaskan aura kehidupan yang tampaknya berasal dari era kuno yang melampaui Phoenix ilahi dan Shen Huang. Di hadapan aura ini, bahkan Phoenix divine dan Phoenix divine harus menundukkan kepala mereka. Ini adalah aura naga dan Phoenix terlarang. Phoenix ilahi dan Phoenix ilahi baru saja bergegas mendekat ketika mereka tiba-tiba berhenti di jalur mereka, seolah-olah mereka merasakan sesuatu dan sedikit ragu-ragu. Dua Phoenix dan Phoenix ilahi berputar di sekitar Suzimo, terbang naik turun. Bahkan Phoenix ilahi dan Phoenix ilahi yang diringkas oleh formasi parasol besar memiliki jejak yang datang dari kedalaman jiwa ras Phoenix. Dalam ingatan mereka, makhluk hidup yang bisa memancarkan aura seperti itu adalah eksistensi tertinggi yang melampaui mereka. Dua Phoenix ilahi dan Phoenix ilahi sedikit berhati-hati dan bingung ketika mereka berputar di sekitar Suzimo dan menyelidiki. Meskipun dua burung Phoenix ilahi tidak bergerak lebih jauh, karena formasi parasol besar diaktifkan sepenuhnya, api esensi matahari, api murni tertinggi, dan api mencair melonjak ke alam mistik terus-menerus, menyebabkan suhu di sekitarnya meningkat dengan cepat. Tubuh sejati Kinglian tidak bisa lagi menahannya. Bahkan jika Phoenix ilahi dan Phoenix ilahi tidak menyerang lebih jauh, dia masih akan binasa di sini. Namun, pada saat yang sama, api esensi matahari, api murni tertinggi, dan api mencair membawa serta jumlah ki esensi bumi surgawi yang sangat padat. Semua esensi ki ini melonjak ke tubuh Suzimo, dan tubuh asli Kinglian hampir meledak. Meskipun kemampuan regeneratif tubuh Kinglian yang sebenarnya kuat, dia tidak bisa menahan kekuatan yang begitu besar dan agung. Pada saat itu, sebuah ide muncul di benak Suzimo. Dia tiba-tiba mengeluarkan sepotong kayu tahun yang dia peroleh dari sembilan surga dan mulai menyerapnya dengan liar. Biasanya, jika tubuh asli Kinglian ingin menyerap dan memurnikan sepotong kayu tahun ini, dia akan membutuhkan setidaknya beberapa dekade. Tapi sekarang, di bawah stimulasi kekuatan eksternal, jika tubuh asli Kinglian ingin menahannya, dia harus menyerap kekuatan tahun kayu untuk mengisi kembali konsumsi tubuhnya dan menahan suhu tinggi di alam mistik. Vitalitas tahun ini kayu menipis dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Proses tubuh asli Kinglian menyerap kayu tahun sudah agak brutal dan menakutkan. Tidak hanya dia menyerap kayu tahun, tetapi dia juga tidak dapat menghindari vitalitas pohon payung kuno. Bab 2263 Jauh di dalam Flaming Sun Palace, di luar alam rahasia. Formasi wutong hebat. Ketika nyonya daerah pelangi merah merasakan fluktuasi energi yang datang dari gua, ekspresinya berubah drastis saat dia berseru. Apa yang terjadi? Liu Ping dan yang lainnya juga berlari, ekspresi mereka tidak pasti. Apa yang sedang kamu lakukan? Pada saat ini, ekspresi Sietian Hong dingin. Matanya bersinar dengan niat membunuh yang intens saat dia berteriak pada dua penjaga di dekatnya. Cahaya hitam di mata kedua penjaga menghilang. Tiba-tiba, mereka menggigil dan terbangun. Ketika mereka berdua merasakan gelombang yang datang dari alam mistik wutong, wajah mereka menjadi pucat pasi saat mereka akhirnya menyadari apa yang telah terjadi. Namun, arai wutong besar telah diaktifkan, dan mereka berdua masih tidak dapat menutupnya dengan kemampuan mereka. Aku, aku. Salah satu penjaga memandang Sietian Hong seolah ingin menjelaskan sesuatu. Sietian Hong menyelam mereka dan berkata dengan dingin, Kalian berdua memiliki motif tersembunyi dan benar-benar mengaktifkan arai wutong besar terlebih dahulu. Anda telah melakukan kesalahan besar. Sebelum dia selesai berbicara, Sietian Hong tiba-tiba bergerak. Jari-jarinya yang ramping menyapu dahi kedua penjaga itu. Goresan tipis muncul di dahi kedua penjaga. Secara bertahap, jejak darah merembes keluar dan itu tumbuh lebih besar dan lebih besar. Pada akhirnya, dahi kedua penjaga meluncur ke bawah dengan rapi. Kepala mereka berdua dipenggal menjadi dua oleh Sietian Hong dengan santai, roh esensi mereka bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri sebelum mereka mati di tempat. Kedua penjaga itu adalah Dewa Surga tahap ke-9, dan mereka tidak menyangka bahwa Sietian Hong akan tiba-tiba memberikan pukulan berat kepada mereka. Jika aku tidak membunuh kalian berdua, bagaimana Kerajaan Surgawi Matahari Berkobar bisa memberikan penjelasan kepada Akademi Kiankun? Sietian Hong memandangi kedua mayat itu dan berkata dengan dingin. Peristiwa tak terduga ini terjadi begitu tiba-tiba sehingga bahkan nyonya daerah pelangi merah dan yang lainnya tercengang. Tapi dengan sangat cepat, nyonya daerah pelangi merah bereaksi. Dia menatap Sietian Hong dalam-dalam, lalu berlari menuju istana dan berkata, aku akan pergi mencari yang lain. Liu Ping, cepat beritahu tetua Song dan yang lainnya untuk datang. Aktifasi tiba-tiba dari grit Wutong Arai memang pekerjaan dua penjaga. Namun, nyonya daerah pelangi merah tidak bodoh. Dia bisa tahu bahwa ada sesuatu yang salah. Penampilan Sietian Hong terlalu kebetulan. Begitu dia muncul, kedua penjaga itu tiba-tiba mengaktifkan formasi. Setelah itu, Sietian Hong membunuh mereka di tempat. Alih-alih mengatakan bahwa dia memberikan penjelasan kepada Akademi Kiankun, lebih baik mengatakan bahwa dia membunuh mereka untuk membuat mereka diam. Ekspresi Sietian Hong acuh tak acuh saat dia mengungkapkan senyum. Dia tidak menghentikan nyonya daerah pelangi merah dan yang lainnya untuk pergi. Bahkan jika seseorang datang dan menutup arai Wutong besar, Su Zimo itu akan lama menjadi abu. Sebenarnya, ada banyak cara baginya untuk membunuh Su Zimo di wilayah Kerajaan Surgawi Matahari Berkobar. Namun, Su Zimo berada di puncak daftar bumi. Jika dia membunuhnya secara terbuka, itu akan menarik permusuhan dari Akademi Kiankun. Di sisi lain, dia akan dikritik oleh semua orang. Jika dia membunuh mereka secara diam-diam, akan sulit baginya untuk memamerkan keahliannya, dan akan sulit baginya untuk melakukannya di depan peri mengyau. Tapi sekarang, dia mengeksekusi teknik rahasia dan meminjam tangan kedua penjaga untuk membunuh Su Zimo di alam mistis Wutong. Bahkan jika seseorang melihatnya, tidak ada bukti dan mereka tidak bisa melakukan apapun padanya. Tetapi mereka yang jeli dapat melihat bahwa dialah yang melakukannya. Inilah yang ingin dicapai Sietian Hong. Pada saat itu, akan ada banyak penjelasan atas kematian Su Zimo. Dia hanya harus membiarkan orang menyebarkan berita dan itu tidak akan mempengaruhi kerajaan surgawi matahari berkobar sama sekali. Di sisi lain, Feng Yin, yang semula beristirahat dengan mata tertutup, tiba-tiba mengirimkan pesan ke kultifator di belakangnya. Su Zimo mengaktifkan grit Wutong Arai dan mati di Wutong Mystic Realm. Sebarkan berita ini dan biarkan semua kekuatan datang dan melihatnya. Baik. Kultifator dari biara kekaisaran angin menanggapi dan berbalik untuk pergi. Daftar teratas bumi. Feng Yin memiliki ekspresi mengejek saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Su Zimo, kamu telah menjadi yang terpendek dari daftar bumi sejak zaman kuno. Kamu adalah lelucon terbesar. Arai Wutong hebat. Ketika Xie King Cheng mendengar kata-kata nyonya daerah pelangi merah, ekspresinya berubah. Dia dengan cepat mengeluarkan jimat pesan dari tas penyimpanannya dan merobeknya. Aku khawatir imortal yang sempurna diperlukan untuk menutup arai Wutong besar. Xie King Cheng berkata dan melesat menuju alam mistik Wutong dengan nyonya daerah pelangi merah. Tidak lama kemudian, mereka berdua tiba di tempat itu. Hanya dalam waktu singkat, banyak pembudidaya berkumpul di luar alam mistik Wutong. Ada orang-orang dari kerajaan surga Wizi Suan, sekte abadi gunung dan laut, dan berbagai sekte besar. Bagian atas daftar bumi dimakamkan di alam mistik Wutong. Ini adalah peristiwa besar. Para pembudidaya ini belum pergi dan bergegas untuk bergabung dalam kesenangan. Ku dengar Su Zimo meninggal. Saya mendengar bahwa arai Wutong besar tiba-tiba diaktifkan. Di bawah arai ini, bahkan Dewa Surgawi tidak dapat bertahan hidup. Dia baru saja naik ke puncak daftar bumi. Aku tidak menyangka akan menghadapi bencana seperti itu. Banyak pembudidaya memiliki ekspresi berbeda saat mereka berdiskusi dengan lembut. Ketika Xie King Cheng dan nyonya daerah pelangi merah tiba, mereka menerobos kerumunan dan datang ke depan. Xie King Cheng memandang dua penjaga yang telah meninggal secara tragis dan memandang Xie Tianhong. Dia bertanya dengan suara yang dalam, apa yang terjadi? Saya tidak tahu mengapa, tetapi mereka berdua tiba-tiba menjadi gila dan mengaktifkan arai Wutong besar. Saya tidak punya waktu untuk menghentikan mereka. Xie Tianhong bahkan tidak memandang Xie King Cheng. Nada suaranya acu tak acu seolah-olah dia sedang membicarakan sesuatu yang tidak penting. Tiba-tiba jadi gila. Xie King Cheng masih menatap wajah Xie Tianhong. Dia merendahkan suaranya dan berkata perlahan, dari apa yang saya tahu, seni kebingungan besar Anda telah dikultifasikan ke puncak. Xie Tianhong masih tidak memandang Xie King Cheng dan hanya bertanya, apa yang ingin kamu katakan? Tianhong, mengapa kamu tiba-tiba kembali ke istana? Selain itu, kamu sangat tertutup dan tidak memberi tahu siapapun. Xie King Cheng bertanya lagi, Mengapa? Xie Tianhong mengangkat alisnya sedikit dan berkata, Apakah saya harus melapor kepada Anda, Xie King Cheng, ketika saya kembali ke istana? Xie King Cheng menarik napas dalam-dalam dan tidak marah. Dia terus bertanya, Kamu kembali ke istana dan tiba-tiba muncul di sini. Kemudian, Arai Wutong besar diaktifkan. Bukankah ini terlalu kebetulan? Apakah kamu mencurigaiku? Akhirnya, Xie Tianhong berbalik dan menatap wajah cantik Xie King Cheng dengan tatapan dingin. Nada suaranya dingin. Aku tidak akan berani. Meski begitu, Xie King Cheng tidak menghindari tatapannya dan bersih keras. Aku hanya ingin meminta kakak Tianhong untuk menjelaskan. Huff. Wajah Xie Tianhong menjadi gelap dan dia memarahi. Xie King Cheng, perhatikan nada bicaramu. Pikirkan tentang latar belakangmu dan dengan siapa kamu berbicara. Kamu hanya seorang duke yang menganggur dan kamu berani menanyaiku dan memintaku menjelaskan. The Burning Sun Celestial King memiliki banyak anak. Meskipun mereka semua adalah adipati dan putri, status mereka sangat berbeda. Misalnya, Xie Tianhong memimpin Kabupaten Awan Roh dan memerintah lebih dari puluhan ribu mil wilayah. Di sisi lain, Xie King Cheng hanya memiliki gelar duke. Kata-kata, latar belakangmu, yang disebutkan Xie Tianhong menembus bekas luka di lubuk hati Xie King Cheng. Xie King Cheng tanpa sadar mengepalkan tinjunya dan menurunkan pandangannya. Wajahnya yang tampak tenang menyembunyikan kemarahan dan kebencian yang luar biasa. Tuan wilayah pelangi merah sepertinya telah memikirkan sesuatu. Dia mengulurkan tangan dan dengan lembut memegang tinju Xie King Cheng, memberinya sedikit kehangatan. Bab 2264 Alam Mistik Parasol Suzimo duduk bersila di pohon payung kuno, dikelilingi oleh burung Phoenix dan Phoenix Ilahi. Heaven Earth Essence Ki di tubuhnya melonjak dan auranya naik terus. Awalnya, dia hanya bisa berkultivasi ke tingkat menengah level 9 Earth Immortal dalam 100 hari. Tapi baru saja, Arai Parasol besar diaktifkan dan surga bumi Essence Ki yang tak berujung melonjak ke alam mistik, diserap dan disempurnakan oleh tubuh sejati King Lian. Dengan kekuatan besar dan esensi kehidupan dari pohon tahun dan pohon payung kuno, semuanya diserap dan dijarah oleh Suzimo. Dalam waktu yang sangat singkat, ranah kultivasinya telah mencapai puncak level 9 Earth Immortal. Dia hanya selangkah lagi dari surgawi abadi. Karena peningkatan api dari Grand Parasol Arai, pohon tahun telah sepenuhnya disempurnakan oleh Suzimo. Esensi kehidupan pohon payung kuno dijarah dan tampak putus asa. Tentu saja, pohon kuno ini sudah ada terlalu lama dan vitalitas yang dipeliharannya tidak terukur. Itu tidak akan layu begitu saja. Dalam kesadaran Suzimo, platform lotus penciptaan berputar perlahan dan berubah setiap saat, memancarkan ribuan sinar cahaya. Kekuatan dalam tubuh asli King Lian telah terakumulasi hingga batasnya dan tidak bisa lagi menyerapki esensi bumi surga. Semuanya sudah siap dan itu hanya kurang kesempatan. Suzimo mengeluarkan Parasol Elixir dari tas penyimpanannya dan menelannya. Parasol Elixir disempurnakan menggunakan daun pohon payung dan buah-buahan, ditambah dengan banyak tumbuhan abadi dan kayu spiritual. Itu bisa sangat mengurangi rintangan yang akan dihadapi Earth Immortal saat menerobos ke Heavenly Immortal. Ramuan itu meledak saat memasuki perutnya, berubah menjadi arus panas terik yang mengalir melalui anggota tubuh dan tulangnya. Sejumlah besar kekuatan melonjak ke pembuluh darahnya, memengaruhi kesadarannya dan memberi nutrisi pada roh esensinya. Suzimo sudah bisa dengan jelas merasakan penghalang dari alam asal surgawi. Itu sudah dekat tetapi dia masih tidak bisa menyentuhnya. Bagaimanapun, itu adalah lompatan besar dari alam asal bumi ke alam asal surgawi. Dalam seratus hari singkat, Suzimo menerobos dari level 8 Earth Immortal ke alam asal surgawi. Ini benar-benar tak terbayangkan dan kesulitannya berlipat ganda. Dia masih membutuhkan sedikit bantuan sebelum dia bisa menghancurkan penghalang ini. Saat itu, dalam kesadarannya, kuali penindasan neraka yang telah menyempurnakan beberapa harta tiba-tiba bergetar. Dinding kuali terakhir telah diperbaiki. Kuali penekan neraka memancarkan aura kuno, seolah-olah itu telah melawan arus waktu dan mengalami perubahan hidup. Retakan di Hell Suppression Cauldron telah sepenuhnya diperbaiki. Suzimo dapat dengan jelas merasakan bahwa kuali penunduk berbeda dari sebelumnya, tetapi dia tidak tahu persis apa yang berbeda. Tiba-tiba, White Tiger Saint Soul di dinding kuali keempat membuka matanya dan meledak dengan niat membunuh yang sangat dingin. Itu tidak kalah dengan teknik pedang pembunuhan surgawi dan pembunuhan duniawi. Sepotong memori warisan mengalir ke dalam pikiran Suzimo. Pada saat yang sama, karakter Sansekerta Emas muncul di dinding kuali keempat, terhubung sempurna dengan karakter Sansekerta di tiga dinding kuali lainnya. Pemulihan kuali penindas neraka berarti bahwa kebijaksanaan agung sutra nirvana yang lengkap telah muncul kembali di dunia. Di kuali penekan neraka, karakter Sansekerta Emas di empat dinding kuali tampak jatuh dan muncul di lautan kesadaran Suzimo. Lautan kesadaran Suzimo bersinar dengan cahaya keemasan yang cemerlang seperti istana suci biara Buddha. Suara Sansekerta bergema tanpa henti dan ada sosok Buddha yang samar dan auman naga dan gajah. Kekuatan tak terbatas dari biara-biara Buddha melonjak di dalam lautan kesadarannya. Suzimo tidak dapat memahami sutra di dinding kuali keempat dalam waktu singkat. Namun, sutra nirvana kebijaksanaan agung adalah manual rahasia terlarang. Setelah dipulihkan, cahaya kemasan dari kata-kata Sansekerta melonjak ke roh esensi Kinglian, menyebabkan platform lotus penciptaan dan tubuh sejati Kinglian mengalami perubahan. Tubuh asli Kinglian duduk di platform lotus penciptaan, diselimuti lapisan cahaya Buddha. Dia memegang tongkat tiga harta Ruyi di tangannya dan memiliki ekspresi serius. Ledakan. Seolah-olah belenggu telah dipatahkan di dalam tubuh Suzimo. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa batas atas umurnya telah meningkat menjadi 300 ribu tahun. Dia telah menerobos. Suzimo menarik napas dalam-dalam. Di alam mistik Wutong, surga bumi esensi yang tak berujung melonjak ke mulut dan hidungnya, melonjak di dalam tubuh sejati Kinglian. Dengan kekuatan dari manual rahasia terlarang, sutra nirvana kebijaksanaan besar, Suzimo akhirnya menerobos penghalang alam surgawi abadi dan memasuki alam asal surgawi, menjadi dewa surgawi tingkat satu. Pada saat yang sama, roh esensi Kinglian dibaptis dengan kata-kata sansekerta dan dipelihara oleh platform lotus penciptaan. Karena kultivasinya menerobos sekali lagi dan dia mencapai tingkat ketiga dari alam asal surgawi. Transformasi Suzimo belum berakhir. Tubuh sejati Kinglian menyerap sejumlah besar energi dari kayu tahun dan pohon payung kuno. Ditambah dengan terobosan Suzimo dan terobosan roh esensi Kinglian, tubuh sejati Kinglian juga mengalami perubahan yang luar biasa. Di lautan kesadarannya, semua kelopak teratai di platform lotus penciptaan jatuh dan tumbuh sekali lagi. Mereka berwarna hijau zamrut. Setelah kelopak ke-10, kelopak ke-11 muncul dan mekar tanpa suara, memperlihatkan kuncup bunga yang memancarkan kekuatan hidup tak terbatas dan platform lotus yang penuh dengan vitalitas. Sudah ada 99 lubang lotus di platform lotus. Platform lotus penciptaan juga mengalami transformasi. Tubuh asli Kinglian juga mengalami terobosan dan dia terlahir kembali. Kinglian penciptaan kelas 11. Kidarah di tubuh Suzimo melonjak dan setiap inci kulitnya bersinar dengan cahaya zamrut. Seluruh tubuhnya memancarkan aroma samar dan dia dipenuhi dengan kekuatan hidup yang tak terbatas. Bahkan pohon payung kuno tempat dia duduk mengungkapkan sedikit ketakutan dan tidak berani bergoyang, takut itu akan mengganggu Suzimo. Kesempatan ini terlalu penting bagi Suzimo. Jika bukan karena pertemuan 10 ribu tahun dan peringkat bumi, dia akan membutuhkan setidaknya seribu tahun untuk menerobos ke alam asal surgawi. Tapi sekarang, dia telah naik dari level 8 Earth Immortal ke level pertama alam Heavenly Origin dalam waktu singkat 100 hari. Bahkan Yunting tidak bisa menandingi kecepatan peningkatannya. Tentu saja, kesempatan seperti itu sulit untuk ditiru dan hanya bisa dilakukan. Jika ada tautan yang hilang, dia tidak akan dapat mencapai efek seperti itu. Jika bukan karena aktivasi tiba-tiba dari formasi arai di Wutong Mystic Realm untuk memaksa Suzimo memperbaiki Taimut dan menjarah pohon payung, dia tidak punya pilihan selain kembali ke Akademi Kiankun untuk melanjutkan pengasingan agar memiliki kesempatan. Dari menerobos. Terobosan Suzimo ke alam asal surgawi tidak hanya meningkatkan ranah kultifasinya. Tubuh asli Kinglian juga telah meningkat satu tingkat dan kekuatan tempurnya telah meroket. Ini adalah transformasi lengkap dari dalam ke luar. Saat ini, Suzimo adalah Kinglian penciptaan kelas 11 dalam bentuk manusia. Saat itu, jantung Suzimo berdetak kencang. Biasanya, setelah penciptaan Kinglian tumbuh ke kelas 9, akan ada perubahan besar setiap kali dia maju dan harta akan lahir. Dua kali sebelumnya adalah sembilan surga tanah hidup dan triratna jaderui. Suzimo memiliki kekuatan besar dan misteri tak berujung dengan dua harta itu. Dia tidak tahu bagaimana tubuh asli Kinglian akan berubah kali ini. Saat itu, Suzimo tiba-tiba menyadari bahwa di platform lotus penciptaan, ada item tambahan di tangan roh esensi Kinglian. Itu adalah pengocok ekor kuda dengan gagang hijau giyok dan untayan seputih salju yang bersih. Tubuh asli Kinglian memegang triratna jaderui di tangan kirinya dan pengocok ekor kuda di tangan kanannya. Terselubung dalam cahaya yang gemerlap, dia seperti dewa di dunia lain. Di kedalaman Flaming Sun Palace, di luar Wutong Mystic Realm, semakin banyak pembudidaya berkumpul. Melalui mulut Feng Yin, insiden yang terjadi di alam mistik Wutong menyebar ke seluruh istana dengan kecepatan tercepat, menarik banyak pembudidaya. Selain sekte besar, bahkan beberapa pangeran dan putri kerajaan Istana Matahari Flaming datang untuk menonton kesenangan. Apa yang terjadi? Saya mendengar bahwa Arai Wutong besar diaktifkan dan Su Simo mati di dalam. Iya, itu pasti perbuatan Tianhong. Kalau tidak, mengapa dia muncul di sini? Apa? Si Eking Cheng berani bertengkar dengan Tianhong. Apakah dia mencari kematian? Dua atau tiga duke kerajaan abadi Flaming Sun diam-diam berkomunikasi satu sama lain menggunakan akal ilahi mereka. Apa yang terjadi? Tetua Akademi Qiankun akhirnya tiba. Mereka menerobos kerumunan dan bergegas ke depan. Rekan Taois, belasung kawas saya. Si E Tianhong berpura-pura sedih. Dia menangkupkan tinjunya dan berkata, Aku tidak tahu apa yang terjadi, tetapi mereka berdua tiba-tiba menjadi gila dan mengaktifkan formasi di alam rahasia. Sudah terlambat bagiku untuk bertindak. Mengapa keduanya tiba-tiba menjadi gila dan mengaktifkan formasi besar? Para tetua Akademi mengerutkan kening. Meskipun mereka tidak berada di tempat kejadian, berdasarkan intuisi dan pengalaman mereka, mereka juga merasa ada sesuatu yang mencurigakan tentang ini. Itu tidak sesederhana yang dikatakan Si E Tianhong. Nyonya daerah pelangi merah memandang Si E Tianhong dengan ekspresi tidak ramah dan mengepalkan tinjunya. Para tetua Akademi Qiankun menyadari ada sesuatu yang salah. Tatapan mereka berbalik dan mendarat di Si E Tianhong. Ekspresi Si E Tianhong tenang dan tak kenal takut. Dia menata para tetua Akademi Qiankun dengan senyum tipis di wajahnya. Si Hong, yang mulia King Cheng, apa yang sebenarnya terjadi? Penatu Azong memandang keduanya dan bertanya dengan suara yang dalam. Ekspresi Si E King Cheng rumit. Dia membuka mulutnya sedikit, ingin mengatakan sesuatu tapi ragu-ragu. Dalam keluarga kerajaan dari kerajaan surgawi matahari berkobar, terlepas dari status atau kultifasinya, dia jauh lebih rendah daripada Si E Tianhong. Yang terpenting, dia tidak punya bukti sama sekali. Tanpa bukti apapun, bagaimana dia bisa menuduh seorang Adipati yang memerintah suatu wilayah. Apakah dia seharusnya mengandalkan tebakan dan kecurigaannya sendiri? Pada saat ini, jika dia menonjol, kemungkinan besar dia akan menembak dirinya sendiri dan menjadikan dirinya target semua orang. Aku curiga itu perbuatan Si E Tianhong. Si E King Cheng terdiam lama sebelum dia tiba-tiba berbicara. Kata-katanya menghancurkan bumi. Ini secara terbuka menuduh penguasa suatu wilayah di depan mata semua orang. Selain itu, ini adalah konflik antara keluarga kerajaan dari Kekaisaran Abadi Matahari berkobar. Lebih penting lagi, orang yang mati di dalam adalah Su Zimo, bagian atas daftar terestrial. Itu terkait dengan Akademi Kian Kun. Jika tidak ditangani dengan baik, itu sangat mungkin menyebabkan keretakan antara dua kekuatan. Huff Ekspresi Si E Tianhong menjadi dingin dan dia berkata dengan nada tidak ramah, Si E King Cheng, beraninya kamu memfitnahku. Si E King Cheng hanyalah anak rendahan yang lahir dari seorang pelayan. Kakak Tianhong tidak harus membungkuk ke levelnya. Tidak jauh, Raja Regional lain berjalan perlahan dengan ekspresi mengejek. Tidak buruk. Raja daerah lain juga menonjol dan berkata, Si E King Cheng, bahkan jika darah bangsawan ayah Kekaisaran mengalir di pembulu darahmu, kamu tidak dapat melepaskan diri dari sifat hamba yang rendah dan berbahaya. Apakah Anda berpikir bahwa dengan menjebak Kakak Tianhong, Anda memiliki hak untuk mengambil alih? Anda masih jauh dari itu. Sebelum Si E Tianhong bisa menjelaskan, Raja-raja lain dari Kekaisaran Abadi Matahari Berkobar sudah menonjol, berbicara untuknya. Si E King Cheng tanpa ekspresi, dan wajahnya sedikit pucat. Meskipun dia adalah Raja Regional dari Kekaisaran Abadi Matahari Berkobar dan memiliki status tinggi di mata orang lain, latar belakangnya sangat tidak sedap dipandang. Namun, di mata keluarga kerajaan dari Blazing Sun Immortal Empire, latar belakangnya sangat tidak sedap dipandang. Ibunya berasal dari alam yang lebih rendah, dan bahkan kematiannya tidak diketahui. Hal-hal ini selalu terkubur di lubuk hatinya yang terdalam, dan itu adalah bekas luka terdalam di hatinya. Sekarang, bekas luka ini telah dibuka kembali oleh seseorang. Suara mendesing. Pada saat ini, seberkas cahaya terbang dari jauh. Kecepatannya mengejutkan, dan auranya sangat kuat. Dalam sekejap mata, itu telah tiba. Si E Ling Abadi yang sempurna. Dia bergegas segera setelah dia menerima jimat pesan Si E King Cheng. Dia tidak pernah berpikir bahwa kecelakaan seperti itu akan terjadi dalam seratus hari terakhir. Apa yang sedang terjadi? Si E Ling bertanya. Si E Tian Hong mengulangi apa yang baru saja dia katakan tanpa mengubah apapun. Si E Ling menatap Si E Tian Hong tanpa berkedip. Dia berada di peringkat kedua di antara anak-anak Raja Abadi Matahari Berkobar, dan dia lebih tua dari banyak Raja dan Putri yang hadir. Dia tahu temperamen dan tindakan semua orang seperti punggung tangannya. Dia secara alami dapat mengatakan bahwa masalah ini tidak sesederhana yang dikatakan Si E Tian Hong. Selain itu, ketika dia memikirkan kekaguman Si E Tian Hong terhadap Sitar Abadi, kemungkinan besar ini adalah perbuatan Si E Tian Hong. Si E Ling tetap diam. Spekulasi-spekulasi ini terlintas di benaknya, tetapi dia tidak mengatakannya dengan keras. Demi gambaran yang lebih besar, tidak perlu mengungkapkan masalah ini. Yang Mulia Si E Ling, tolong bertindak cepat dan matikan Arai Wutong Besar. Elder Zong buru-buru berkata ketika dia melihat Si E Ling. Si E Ling menghela nafas dan berkata dengan nada meminta maaf, Arai Wutong Besar telah diaktifkan selama beberapa jam. Rekan-rekan Taois, harap besiaplah secara mental. Bahkan jika Su Zimo sudah mati, kita harus melihat mayatnya. Penatua dia berkata dengan marah. Si E Tian Hong mengangkat bahu sedikit dan berkata dengan acuh-ta'acuh, Arai telah diaktifkan selama satu jam. Surga tahap ke-9 akan berubah menjadi abu. Saya khawatir Anda akan sangat kecewa jika Anda masuk. Tidak ada jejak permintaan maaf dalam nada bicara Si E Tian Hong. Sebaliknya, ada jejak kebanggaan. Abu, bahkan bukan mayat. Mata orang-orang dari Akademi Kiankun menjadi gelap. Mereka kaget dan marah. Yang Mulia Xie Ling, Kerajaan Abadi Matahari Berkobar harus memberi kami penjelasan untuk masalah ini. Penatua Zong berusaha keras untuk menekan kesedihan dan kemarahan di hatinya dan berkata dengan suara yang dalam. Dua Dewa Surga tahap ke-9 dikuburkan bersamanya. Bukankah penjelasan ini cukup? Sebelum Xie Ling bisa mengatakan apa-apa, Si E Tian Hong bertanya. Dua penjaga yang baru saja dia bunuh juga tidak biasa. Mereka berdua Dewa Surga tahap ke-9. Bagaimana ini bisa dibandingkan? Melihat sikap acu-ta-acu Si E Tian Hong, Penatua Zong memelototinya dan berkata dengan keras. Si E Tian Hong tersenyum dan berkata dengan lemah, Saya telah membunuh pelakunya di tempat. Apa lagi yang Anda inginkan dari saya? Para tetua Akademi Kiankun dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan, tetapi mereka tidak punya tempat untuk melampiaskannya. Apakah mereka benar-benar ingin Si E Tian Hong dimakamkan bersama mereka? Belum lagi, mereka tidak memiliki bukti. Bahkan jika mereka memiliki bukti, ini adalah kerajaan abadi matahari berkobar, jadi masalah ini pasti tidak akan terjadi. Su Zimo baru saja memenangkan tempat pertama di daftar bumi dan membantu Akademi Kiankun menjadi terkenal di benua awan ilahi. Saya tidak menyangka akan menghadapi bencana seperti itu. Dia hanya menyalahkan dirinya sendiri. Dia terlalu luar biasa dan menyinggung begitu banyak pembudidaya yang kuat. Sudah tidak buruk dia bisa hidup sampai sekarang. Banyak pembudidaya berbisik satu sama lain. Beberapa merasa kasihan padanya, sementara yang lain menyombongkan diri. Jadi bagaimana jika kamu memenangkan tempat pertama di daftar bumi? Apa gunanya mati begitu cepat? Kemarahan di hati Feng Yin tersapu. Dia tersenyum dan berpikir sendiri. Si E Ling menghela nafas dan berkata, sebaiknya aku menutup Gren Wu Tong arai dulu. Ayo masuk dan lihat. Mungkin Su Zimo diberkati. Si E Ling tidak menyelesaikan kalimatnya. Dia tahu bahwa itu hanya kalimat yang menghibur. Si E Tian Hong terkekeh di samping dan menggelengkan kepalanya. Jika Su Zimo masih hidup, itu akan menjadi keajaiban. Bab 2266 Si E Ling melepaskan kesadaran rohnya yang besar dan lingkaran cahaya samar muncul di belakang kepalanya. Esensi sejati berkumpul di tangannya saat dia terus-menerus mengganti segel tangan dan memasuki alam mistik Wu Tong. Fluktuasi energi di gua menjadi tenang dengan cepat. Semuanya, ikuti aku. Si E Ling mengungkapkan ekspresi minta maaf dan menghela nafas pelan sebelum memasuki alam mistik Wu Tong. Semua orang dari Kian Kun Chol lege buru-buru bergegas masuk juga. Si E Tian Hong, Feng Yin dan para pembudidaya lainnya tidak dapat menahan rasa ingin tahu mereka dan masuk satu demi satu. Semua orang memasuki alam mistik Wu Tong dan terpana di tempat. Di pohon payung raksasa kuno, ada seorang pembudidaya berjubah hijau duduk di atas daun besar. Dia memiliki fitur halus dan kiesensi surga dan bumi di tubuhnya melonjak dengan aura yang kuat. Tidak mati. Bagaimana itu mungkin? Apa-apaan? Si E Tian Hong tertegun sejenak. Ketidakpercayaan melintas di matanya, diikuti oleh keterkejutan, kecurigaan, kedinginan, dan ekspresinya berangsur-angsur menjadi gelap. Ekspresi Feng Yin juga sedikit jelek. Hahaha. Ketika semua orang dari Kian Kuncol Lege melihat adegan ini, mereka tertawa terbahak-bahak dengan ekspresi gembira. Si E Ling menghela nafas lega. Yang terbaik adalah Su Zimo aman dan sehat. Kalau tidak, siapa yang tahu berapa banyak masalah yang akan muncul. Bahkan formasi Grand Parasol tidak bisa membunuh Su Zimo. Dia terlalu beruntung. Baru saja, bukankah si E Tian Hong mengatakan bahwa bahkan peringkat 9 Dewa Surgawi akan dibakar menjadi abu ketika formasi parasol besar diaktifkan. Bagaimana? Banyak pembudidaya memandang si E Tian Hong dengan tatapan aneh. Si E King Cheng menghela nafas lega dan merasa lega. Putri Chi Hong juga berkata sambil tersenyum, Saudara muda Su, senang kamu baik-baik saja. Saat itu, Su Zimo perlahan membuka matanya dan mengalihkan pandangannya ke wajah semua orang. Tatapannya berhenti sejenak pada si E Tian Hong dan Feng Yin. Setiap orang yang hadir memiliki ekspresi yang berbeda. Ada yang senang, ada yang kaget dan ada yang bingung. Namun, hanya dua orang ini yang terlihat sangat marah. Su Zimo bergerak dan melayang turun dari pohon payung kuno, berjalan perlahan. Anda. Saat itu, kesadaran roh si E Ling berputar di sekitar tubuh Su Zimo. Pupil matanya mengerut dan ekspresi tidak percaya muncul di wajahnya. Kamu menerobos ke tahap surgawi abadi. Kata-kata si E Ling menyebabkan keributan besar di antara orang banyak. Banyak pembudidaya menyebarkan divine sense mereka untuk memeriksa tubuh Su Zimo. Seperti yang diharapkan. Ini tidak mungkin. Sebelum Su Zimo memasuki alam rahasia Hutong, dia jelas-jelas adalah dewa duniawi peringkat ke-8. Itu hanya kultifasi seratus hari yang singkat, namun dia mampu menembus dua alam berturut-turut. Di antara mereka, bahkan ada celah dari alam besar. Feng Yin mengerutkan kening dan tidak bisa tidak bertanya. Meskipun dia adalah imortal sempurna yang bereinkarnasi, dia belum pernah melihat kecepatan kultifasi seperti itu. Bakat macam apa yang dimiliki seseorang untuk mencapai tahap seperti itu? Memajukan dua alam dalam seratus hari. Aku khawatir ini belum pernah terjadi sebelumnya. Mungkinkah Su Zimo awalnya adalah airten imortal level 9 dan dia menyembunyikan level kultifasinya? Mustahil, Su Zimo menerobos ke tingkat ke-9 dari tahap abadi duniawi di alam mistik Hutong. Kami semua melihatnya dengan mata kepala sendiri. Kerumunan gempar dan berdiskusi dengan bersemangat. Di hati semua orang, masalah ini bahkan lebih mengejutkan daripada fakta bahwa Su Zimo aman dan sehat dalam arai Hutong besar. Ini sudah di luar akal sehat dan pemahaman semua orang. Bukan hanya para pembudidaya yang hadir, bahkan si Eling merenung lama sebelum secara bertahap menerima fakta ini. Zimo, ada apa? Bagaimana kamu? Penatua Zong tidak bisa tidak bertanya. Su Zimo tersenyum lembut. Awalnya, memang benar bahwa saya tidak akan bisa menerobos ke alam surgawi abadi dalam 100 hari. Namun, belum lama ini, formasi susunan besar di alam mistik ini tiba-tiba diaktifkan dan secara kebetulan membantu saya. Saya ingin tahu rekan Taoist mana yang merupakan rekan Taoist yang salah ini. Su Zimo memandang si Etian Hong dan bertanya dengan senyum palsu. Bagaimanapun, Feng Yin adalah seorang kultifator kuil kekaisaran angin dan kemungkinan besar tidak memiliki kekuatan sebanyak itu di kerajaan abadi matahari berkobar. Adapun pria asing dengan jubah brokat, dia tampak seperti memiliki status bangsawan. Meskipun dia menyembunyikannya dengan baik, persepsi roh Su Zimo bisa merasakan sedikit permusuhan darinya. Saya tidak tahu mengapa, tetapi dua penjaga yang menjaga tempat ini tiba-tiba mengaktifkan barisan dan dibunuh oleh Tian Hong. Si Eling abadi yang sempurna menjelaskan di samping. Karena Su Zimo aman dan sehat, dia tidak ingin masalah ini meningkat. Karena itu, dia mendorong semuanya kedua orang yang mati. Oh. Su Zimo terkeke dengan ekspresi mengejek saat dia memandang si Etian Hong dan berkata perlahan, Jika itu masalahnya, aku harus berterima kasih atas bantuanmu, yang mulia. Semua orang bisa mendengar sarkasme dalam nada suara Su Zimo. Si Etian Hong tahu bahwa tidak mungkin dia bisa menyembunyikan masalah ini. Tatapannya dingin dan nadanya seram, sama sekali tidak menyembunyikan niat membunuh di dalam hatinya. Sama-sama, kita akan bertemu lagi jika ada kesempatan di masa depan. Su Zimo juga tersenyum. Jika ada kesempatan, aku akan memberimu hadiah besar. Kedua belah pihak memasang senyum di wajah mereka, tetapi setiap kata yang mereka ucapkan menyembunyikan niat membunuh yang dingin. Banyak pembudidaya bergidik ketika mereka mendengar itu. Su Zimo baru saja maju ke alam surgawi dan dia berani mengancam si Etian Hong. Keberanian peringkat bumi nomor satu memang jauh lebih unggul. Tentu. Si Etian Hong memegang posisi tinggi dan merupakan imortal surgawi tahap ke-9. Tentu saja, dia tidak menganggap serius ancaman Su Zimo. Tanpa rasa takut, dia mencibir, aku akan menunggu. Begitu dia selesai berbicara, si Etian Hong berbalik dan pergi, dan dia tidak punya niat untuk tinggal di sini. The Great Wutong Arai tidak dapat membunuh Su Zimo. Jika dia tinggal di sini, dia hanya akan meminta untuk dipermalukan. Dengan si E Ling yang disempurnakan dan banyak pembudidaya dari Akademi Kiankun di sekitarnya, dia tidak bisa membunuh Su Zimo secara terbuka. Namun, kegagalan ini membuat si Etian Hong semakin bertekad untuk menemukan kesempatan untuk membunuh Su Zimo di masa depan. Ayo pergi juga, petik 2. Masa juga bubar. Dalam sekejap mata, si E Ling adalah satu-satunya yang tersisa di alam mistik Wutong. Dia melihat pohon parasol kuno dan sedikit mengernyit. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa pohon payung kuno telah kehilangan banyak esensi hidupnya dan beberapa daunnya bahkan berubah sedikit menjadi kuning. Untungnya, aku kembali tepat waktu. Kalau tidak, pohon parasol kuno ini mungkin tidak akan selamat. Si E Ling terdiam. Su Zimo beristirahat sebentar di istana bersama para pembudidaya lain dari sektanya. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Si E King Cheng dan yang lainnya, dia bersiap untuk meninggalkan kerajaan surgawi matahari berkobar dan kembali ke Akademi Kian Kun. Kali ini, Su Zimo mendapat panen besar. Setelah kembali ke Akademi Kian Kun, dia ingin segera memasuki pengasingan untuk mencerna dan menyerap sebanyak yang dia bisa. Dia memperoleh banyak sumber daya budidaya sebagai puncak peringkat bumi kali ini. Ditambah dengan eliksir naga ilahi yang diperolehnya di Dragon Abyss Star, itu sudah cukup baginya untuk memasuki pengasingan. Kuali penindasan neraka telah sepenuhnya diperbaiki dan manual rahasia terlarang, Sutra Kebijaksanaan Nirvana juga telah diselesaikan. Di akhir Sutra Kebijaksanaan Nirvana, ada dua segel Dharma yang sangat dalam. Mengingat kultivasi dan pengetahuannya saat ini, dia tidak bisa memahaminya sama sekali. Namun, dia bisa mengolah keterampilan rahasia yang diturunkan kepadanya setelah jiwa suci macan putih terbangun di dinding keempat kuali. Ada juga harta ketiga yang berasal dari Kinglian Penciptaan Kelas 11, Pemocok Ekor Kuda Tei. Kocokan Ekor Kuda ini sangat kuat dan bisa keras dan lembut. Itu lebih cocok sebagai harta Dharma ofensif daripada Tanah Hidup Sembilan Surga dan Tongkat Giyok Trigeminal. Di alam mistik Wutong, ada api yang mengamuk dan burung Phoenix Ilahi. Su Zemo bahkan menyempurnakan kipas bulu Phoenix Ekor 7. Setelah menyerap sejumlah besar energi, retakan pada kipas bulu Phoenix Ekor 7 telah sepenuhnya sembuh. Meskipun harta Dharma ini belum pulih ke tingkat harta spiritual yang murni, itu sudah menjadi harta Dharma Kelas Surga yang terbaik. Bab 2267 Sudah lebih dari 100 hari sejak akhir pertemuan 10.000 tahun. Berita tentang pertempuran di daftar bumi telah menyebar ke seluruh kerajaan surgawi matahari berkobar dan seluruh benua awan ilahi. Ketika Su Zemo dan yang lainnya meninggalkan kerajaan surgawi matahari berkobar, mereka dapat dengan jelas merasakan kegembiraan di mata banyak pembudidaya saat mereka berjalan di jalan-jalan kota kerajaan. Banyak pembudidaya bahkan memiliki sedikit kekaguman di mata mereka. Lihat, itu Su Zemo. Saya pikir dia dilahirkan dengan tiga kepala dan enam tangan dan tampak seperti iblis, membunuh begitu banyak orang. Saya tidak berharap dia menjadi sarjana yang tampan. Iya, jika tidak ada yang menyebutkannya, siapa yang akan menduga bahwa dia adalah pembudidaya teratas di daftar bumi. Banyak pembudidaya berhenti dan berbisik satu sama lain saat mereka melihat ke atas. Setiap 10.000 tahun, akan ada pembudidaya top baru di daftar bumi. Namun, tidak ada peringkat teratas di peringkat bumi yang bisa mencapai rekor pertempuran yang mengejutkan dan membuat nama seperti itu untuk diri mereka sendiri. Dia telah membunuh 18 dewa tingkat bumi tahap puncak, salah satunya adalah dewa sempurna yang bereinkarnasi. Setelah serangkaian pertempuran sengit, dia telah mengalahkan imortal sempurna yang bereinkarnasi kedua dan menjadi pembudidaya teratas di daftar bumi. Turnamen daftar bumi kali ini bisa dikatakan belum pernah terjadi sebelumnya. Saya mendengar bahwa Suzimo berasal dari dunia yang sederhana. Terus, sekelompok keajaiban dari dunia atas dan dua dewa sempurna yang bereinkarnasi menjadi batu loncatannya. Pertemuan abadi Cakrawala Surgawi akan diadakan dalam waktu kurang dari 10.000 tahun. Aku ingin tahu apakah dia memiliki kesempatan untuk masuk ke daftar surga. Jika daftar surga terbuka, akan ada putaran pertumpahan darah lagi. Yunting sudah mengeluarkan tantangan. Pasti akan ada pertarungan di antara mereka berdua. Pertempuran itu mungkin akan menjadi pertempuran yang paling menarik perhatian di alam abadi Cakrawala Surgawi selama ratusan ribu tahun. Haha, Suzimo telah menyinggung begitu banyak orang. Mari kita lihat apakah dia bisa bertahan sampai pertemuan abadi Cakrawala Surgawi. Seseorang mencibir dengan jijik. Suzimo mendengarkan keributan di sekitarnya dengan tenang. Dia tidak memasukkannya ke dalam hati sama sekali. Orang-orang dari Akademi Kian Kun juga bersemangat. Akademi Kian Kun menjadi pusat perhatian selama pertemuan 10.000 tahun. Mereka menempati 3 dari 10 tempat teratas di daftar bumi. Kemunculan Suzimo yang tiba-tiba mengejutkan semua orang. Di sisi lain, kenaikan mendadak Liu Ping ke posisi ketiga di peringkat bumi adalah kejutan yang menyenangkan. Kali ini, jika Yefei tidak mati, Akademi Kian Kun akan menjadi pemenang terbesar. Segera, Suzimo dan yang lainnya tiba di formasi teleportasi di kota kerajaan. Mereka siap untuk mengaktifkan formasi teleportasi untuk kembali ke Akademi Kian Kun. Zimo, Chihong, Liu Ping, kalian bertiga akan mengikutiku untuk mengunjungi Grand Elder setelah kita kembali ke Akademi. Petik 2 Tetua Zong tersenyum dan berkata, kalian bertiga telah mencapai negara bagian Tianyuan. Kamu dapat bergabung dengan Gerbang Dalam dan menjadi murid Gerbang Dalam Akademi. Di Akademi Kian Kun, promosi para kultifator dan penunjukan berbagai posisi di Akademi semuanya ditangani oleh Tetua Agung. Kelompok 3 Suzimo semuanya telah melangkah ke alam abadi surgawi di alam mistik Wutong. Kali ini, mereka membuat nama untuk diri mereka sendiri di peringkat bumi, jadi sangat logis bagi mereka bertiga untuk memasuki pelataran dalam. Saat dia berbicara, semua orang melangkah ke susunan teleportasi. Pada Arai, cahaya pola Arai bersinar menyilaukan. Sinar cahaya raksasa meledak dan menyelimuti semua orang dari Akademi Kian Kun. Segera setelah itu, semua orang merasakan kekuatan tarikan yang besar dan menghilang dari susunan teleportasi. Kerajaan surgawi matahari berkobar dan Akademi Kian Kun sangat berjauhan. Namun, mereka bisa kembali dalam beberapa lusin nafas menggunakan susunan teleportasi. Semua orang bola balik melalui terowongan spasial. Bahkan imortal surgawi level 9 telah kehilangan panca indera mereka dan tidak bisa merasakan berlalunya waktu. Tiba-tiba, semua orang dari Akademi Kian Kun bergidik dan panca indera mereka pulih. Kita kembali ke Akademi Kian Kun. Sepertinya ada yang tidak beres. Di mana kita? Semua orang melihat sekeliling tetapi hanya bisa melihat kegelapan, seolah-olah mereka masih berada di terowongan ruang dan belum pergi. Apakah sesuatu terjadi selama teleportasi? Penatua Zong mengerutkan kening dan bergumam pelan. Mungkinkah susunan teleportasi telah dihancurkan? Tanya Suzimo. Tidak. Penatua Zong menggelengkan kepalanya. Biasanya, jika susunan teleportasi berhasil diaktifkan dan semua orang memasuki terowongan spasial, bahkan jika seseorang menghancurkan susunan teleportasi kota kerajaan matahari berkobar, itu tidak akan mempengaruhi mereka. Saat itu, kekuatan luar biasa menyelimuti mereka. Kekuatan-kekuatan itu tak terbayangkan. Di bawah kekuatan, semua orang bahkan tidak memiliki keinginan untuk melawan dan tidak bisa bergerak sama sekali. Perbedaannya terlalu besar. Semua orang dari Akademi Kian Kun berkumpul, tetapi dibandingkan dengan tekanan besar ini, mereka seperti semut. Segera setelah itu, niat membunuh melonjak. Semua orang dari Akademi Kian Kun, termasuk Suzymo, merasakan aura kematian yang intens, seolah-olah mereka akan mati di tempat pada saat berikutnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Apakah itu imortal yang sempurna? Beberapa pembudidaya dari Akademi Kian Kun ketakutan dan suara mereka gemetar. Suzymo memiliki ekspresi muram dan tidak mengatakan apa-apa. Dia pernah mengalami kekuatan yang begitu kuat dan aura yang menakutkan sekali ketika dia naik ke dunia atas dan ingatan itu masih segar di benaknya. Tidak mungkin ini milik imortal yang sempurna. Para tetua Akademi Kian Kun pucat. Hati Elder Zong tenggelam dan dia menggelengkan kepalanya. Seorang ahli yang dapat melepaskan kekuatan seperti itu mungkin telah melampaui alam keabadian yang disempurnakan. Melampaui alam abadi yang disempurnakan. Itu berarti. Mata semua orang terbelalak kaget. Mungkinkah itu raja abadi? Memikirkan hal ini, mata semua orang dipenuhi dengan keputusasaan. Pada saat yang sama, banyak pembudidaya juga mengerti bahwa hanya raja abadi yang memiliki sarana untuk menghentikan mereka memasuki terowongan ruang angkasa. Namun, mereka tidak bisa mengerti mengapa raja abadi akan menyerang mereka. Di antara mereka, tingkat kultivasi tertinggi hanya tahap 9 surga abadi. Mereka tidak memiliki kesempatan untuk berhubungan dengan raja abadi. Bagaimana bisa raja abadi muncul? Selain itu, mereka berasal dari Akademi Kiankun. Raja abadi mana yang akan menyerang mereka? Senior, tolong tunjukkan belas kasihan. Petik 2. Penatuazong mencoba yang terbaik untuk tetap tenang. Dia mengambil nafas dalam-dalam dan berkata dengan suara yang dalam, kami dari Akademi Kiankun. Apakah ada kesalahpahaman? Tidak ada yang menjawab, tetapi kekuatan mengerikan masih menyelimuti kepala semua orang. Selain itu, niat membunuh semakin kuat dan kuat. Semua orang bahkan merasa bahwa mereka akan dimakamkan di sini kapan saja. Ekspresi Suzimo dingin saat dia sedikit menyipitkan matanya. Dia memiliki intuisi di dalam hatinya bahwa ahli yang bersembunyi dalam kegelapan ini kemungkinan besar ada di sini untuknya. Namun, dia tidak bisa menentukan dari mana ahli ini berasal. Tidak mungkin itu adalah Lord Tranquil Cloud. Mengingat temperamen Lord Tranquil Cloud, dia pasti tidak akan bersembunyi dan kemungkinan besar akan menunjukkan dirinya. Jika bukan Lord Tranquil Cloud, siapa lagi? Seorang Raja Abadi diundang oleh Sitar Abadi Meng Yao. Atau mungkinkah Tuan Yuan Zuo, Raja Abadi dari Kerajaan Surga Jin Agung. Atau mungkinkah Kerajaan Surgawi Matahari Berkobar. Suzimo pernah merebut lima jenis harta di surga ke-9 dan menyerap sejumlah besar esensi kehidupan dari pohon parasol kuno di alam rahasia Hutong. Itulah mengapa dia menjadi musuh si Etian Hong. Mungkin saja Kerajaan Surgawi Matahari Berkobar ingin membunuhnya. Namun, tidak peduli apa, jika Raja Abadi menyerangnya, dia tidak akan bisa melawan bahkan jika dia memanggil keempat jiwa suci dari kuali yang menawan. Bab 2268 Huh, kenapa kamu harus melakukan ini? Pada saat ini, desahan terdengar di kegelapan yang luas. Kemudian, tekanan besar lainnya mengalir ke terowongan ruang angkasa. Semua orang dari Akademi Kiankun merasa tubuh mereka lebih ringan. Tekanan dan mati lemas Jasno langsung menghilang, dan mereka mendapatkan kembali kebebasan mereka. Sebelum mereka bisa bereaksi, panca indera mereka terputus lagi. Dunia berputar, dan semua orang sepertinya terus bola balik melalui terowongan ruang angkasa. Setelah apa yang tampak seperti selusin nafas, kecemerlangan terang melintas di depan mereka, dan mereka secara bertahap mendapatkan kembali penglihatan mereka. Lingkungan dipenuhi dengan udara segar dan kisurga dan bumi yang kaya. Vegetasinya subur dan penuh vitalitas. Ada pavilion batu giyok dan air terjun di langit. Dari waktu ke waktu, para pembudidaya bisa terlihat terbang di udara. Dalam keadaan kesurupan, semua orang telah kembali ke Akademi Qiankun. Kita masih hidup. Sepertinya kita sudah kembali dengan selamat. Adegan di depan kita ini seharusnya bukan ilusi atau ilusi, kan? Ketika semua orang mengingat situasi baru sekarang, mereka semua merasa itu tidak nyata. Sambil mengerutkan kening dalam pemikiran yang mendalam, Suzy Moe tetap diam. Ketika dia naik, dia telah mengalami upaya pembunuhan oleh Raja Abadi. Tapi waktu itu benar-benar berbeda dari kali ini. Saat itu, Raja Neterklut yang muncul dan tidak menyembunyikannya. Kali ini, dia tidak tahu siapa orang itu, dan dia bahkan tidak yakin apakah orang itu datang untuknya. Jika orang ini tidak menargetkannya, mengapa mereka memprovokasi seorang ahli di alam Raja Abadi? Jika orang ini datang untuknya, apa alasannya? Kecapi Abadi Mengyao, Pangeran Kabupaten Yuan Zuo, Kerajaan Surgawi Matahari Berkobar, atau Kelan Pang. Setiap vaksi memiliki alasan untuk bergerak melawannya, tetapi tampaknya tidak ada vaksi yang layak memobilisasi kekuatan sebesar itu. Musuh tak dikenal semacam ini adalah yang paling menakutkan. Faktanya, selama bertahun-tahun, bahkan setelah Suzy Moe memasuki Akademi Kiankun, dia selalu memiliki perasaan krisis yang tak dapat dijelaskan di dalam hatinya. Saat itu, selama seleksi sekte surgawi, Pangeran Kabupaten Yuan Zuo tiba-tiba menemukannya dan mengenali identitasnya. Masalah ini agak aneh. Masalah ini sudah lama berlalu, tapi Suzy Moe masih memikirkannya. Apakah ada hubungan antara masalah itu dan upaya pembunuhan yang dia alami kali ini? Baru saja, apa yang terjadi? Tepat pada saat ini, Nyonya daerah Pelangi Merah kembali ke akal sehatnya dan tidak bisa tidak bertanya, mengapa seorang ahli tingkat Raja Abadi menargetkan kita? Aku juga tidak tahu. Penatua Zong menggelengkan kepalanya dan berkata, Raja Surgawi hampir merupakan pusat kekuatan tertinggi di alam atas. Mereka tidak akan menyerang dengan mudah, apalagi orang-orang seperti kita. Para tetua Akademi Kiankun juga bingung. Siapa yang menyelamatkan kita pada akhirnya? Liu Ping bertanya dengan rasa ingin tahu. Penatua Zong berkata, Jika saya tidak salah, itu seharusnya Patriark. Patriark Akademi Kiankun. Statusnya di benua Cakrawala Surgawi tidak lebih lemah dari Raja Jin atau Raja Abadi Matahari terbakar. Penatua Zong berkata, Kebijaksanaan Patriark tidak ada bandingannya. Dia bisa melihat menembus langit dan bumi dan menyimpulkan semua makhluk hidup. Tidak ada yang tidak dia ketahui. Di benua Cakrawala Ilahi, ada Raja Abadi yang bergerak. Keributan yang begitu besar dan niat membunuh kemungkinan besar tidak akan lepas dari akal sehatnya. Sangat kuat. Liu Ping menggigit lidahnya dan berkata, Kalau begitu, apakah murid akademi kita tidak akan bisa melakukan apapun yang mereka inginkan di benua Cakrawala Ilahi? Impian. Penatua Zong menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Kali ini, Raja Surgawi yang mencegat kita. Kesenjangan antara kedua belah pihak terlalu besar, jadi Patriark hanya campur tangan. Jika itu pertarungan antara pembudidaya dari tingkat yang sama, Patriark tidak akan peduli. Kemenangan dan kekalahan, hidup dan mati sudah ditentukan sebelumnya. Patriark tidak akan pernah campur tangan secara paksa. Saya mengerti. Liu Ping sedikit kecewa. Baik. Tetua Zong tersenyum dan berkata, Tidak peduli apa, kami selamat dari bencana. Kalian kembali dan istirahat dulu. Su Zimo, Chi Hong, Liu Ping, Kalian bertiga kembali dan bersiap. Dalam waktu sekitar tiga hari, Grand Elder akan memanggilmu untuk bergabung dengan Sekte Dalam. Semua orang menganggup dan pergi. Su Zimo, Ikut aku. Tetua Zong berkata lagi, Kali ini, Anda memenangkan tempat pertama di daftar bumi. Anda dapat menelusuri dan mempraktikan metode kultivasi dan seni rahasia Anda di pavilion rahasia tingkat bumi Sekte. Selain tidak diizinkan untuk mengambil metode kultivasi dan seni rahasia di pavilion rahasia, kamu tidak tunduk pada batasan apapun. Mata Su Zimo berbinar. Sebagian besar alasan mengapa dia menghabiskan begitu banyak upaya untuk mendapatkan tempat pertama di papan bumi adalah karena hadiah ini. Faktanya, meskipun hadiah ini sangat berharga bagi para murid akademi, itu bukan masalah besar. Bagaimanapun, itu adalah pavilion rahasia tingkat bumi dan metode kultivasi serta seni rahasia di dalamnya bukanlah yang terbaik. Selain itu, di Sekte Surgawi tingkat surga seperti akademikian kun, ada banyak metode kultivasi dan seni rahasia di pavilion rahasia. Waktu dan energi seseorang terbatas dan dia tidak bisa berlatih terlalu banyak. Untuk seorang kultivator normal, cukup bagi mereka untuk memilih beberapa metode kultivasi dan teknik rahasia yang cocok untuk mereka di pavilion rahasia. Namun, apa yang Suzimo rencanakan adalah mencerna dan menyerap semua metode kultivasi dan seni rahasia di pavilion rahasia tingkat bumi akademi kian kun. Secara alami, tubuh asli Qinglian tidak bisa melakukan itu, tetapi tubuh asli Wu Dao bisa. Tubuh asli Wu Dao memiliki tungku Wu Dao dan tidak perlu berkultivasi sama sekali. Yang harus dia lakukan hanyalah mencium semua sutra di pavilion rahasia dan memisahkan kedalaman di dalamnya. Tubuh asli Wu Dao masih dalam pengasingan untuk menyimpulkan formulasi Dharma kultivasi Wu Dao dan pada saat itu, dia perlu membaca banyak metode kultivasi. Saat itu, alasan mengapa Suzimo mampu menciptakan Wu Dao 9 transformasi di darat Antian Huang adalah karena dia telah mengolah Dao abadi, Buddha, Iblis dan Iblis dan memperoleh warisan dari banyak tokoh perkasa. Begitulah cara dia menciptakan transformasi Wu Dao 9. Saat ini, jika dia ingin terus menyimpulkan formulasi Wu Dao Dharma, tubuh aslinya harus mencium metode kultivasi dan seni rahasia terus-menerus untuk mencari pengalaman dan inspirasi dari mereka. Metode kultivasi di pavilion rahasia mungkin tidak berkualitas tinggi. Namun, setiap metode kultivasi tunggal yang dibuat dan diturunkan mengandung kebijaksanaan tak terbatas dari para pendahulu mereka. Selanjutnya, itu adalah metode kultivasi dan seni rahasia yang dikumpulkan oleh Akademi Qiankun. Tak lama, Su Zimo mengikuti Penatua Zong dan tiba di pavilion rahasia tingkat bumi dari Akademi Qiankun. Di depan pavilion rahasia, seorang lelaki tua dengan rambut dan janggut putih sedang menjaga. Dia bersandar di pintu dengan santai dengan sapu di tangannya dan menutup matanya untuk beristirahat. Tidak ada orang lain di sekitar. Bahkan ketika Su Zimo dan Penatua Zong mendekat, lelaki tua itu tidak membuka matanya. Su Zimo tidak tahu tingkat kultivasi lelaki tua itu. Dia hanya bisa merasakan bahwa lelaki tua itu tidak memiliki banyak sisa umur dan sudah berada di akhir hidupnya. Ketika Penatua Zong melihat lelaki tua itu, dia membungkuk dengan hormat dan berkata, Su Antua, Su Zimo adalah peringkat teratas bumi kali ini. Oh. Pria tua itu tiba-tiba membuka matanya dan tatapan aneh melintas di matanya yang keruh. Setelah mengukur Su Zimo untuk waktu yang lama, dia menganggup dan berkata, Tidak buruk, tidak buruk, generasi muda akan melampaui kita pada waktunya. Nada bicara lelaki tua itu tenang saat dia memuji. Masuk. Lelaki tua itu menggeser tubuhnya sedikit dan memejamkan mata untuk beristirahat lagi. Masuk. Elder Zong menepuk bahu Su Zimo dan berkata, Jika Grand Elder memanggil Anda, saya akan memberitahu Anda. Anda dapat membaca apapun yang Anda inginkan dalam tiga hari ini. Bab 2269 Su Zimo sedikit menangkupkan tangannya ke arah pria tua di sebelah pavilion rahasia. Setelah membungkuk, dia mendorong pintu terbuka dan masuk. Aroma buku kuno menyerang lubang hidungnya. Setelah Su Zimo memasuki pavilion rahasia, pintu di belakangnya tertutup secara otomatis. Cahaya di pavilion rahasia redup, tetapi penglihatan Su Zimo sangat kuat pada tingkat ini, jadi dia tidak terpengaruh oleh cahaya sama sekali. Di pavilion rahasia, ada deretan rak buku yang rapi, yang secara kasar dibagi menjadi metode kultivasi, teknik rahasia, teknik abadi, ramuan, susunan, senjata pemurnian. Di setiap rak buku, ada semua jenis metode kultivasi. Beberapa ada dalam bentuk gulungan kuno, beberapa adalah slip bambu, beberapa hanya kulit binatang, dan beberapa slip giok. Su Zimo pertama kali datang ke bagian metode kultivasi, mengambil gulungan kuno, dan meliriknya. Seni roh kegelapan takdir. Isi metode kultivasinya tidak rumit. Su Zimo hanya membaca sekilas dan memahami sebagian besar metode kultivasi. Su Zimo menghafal metode kultivasi ini dan menceritakan semua isinya kepada Wu Dao yang berada jauh di wilayah iblis. Tubuh asli King Lian tidak perlu mengolah metode kultivasi ini sama sekali. Tepatnya, metode kultivasi di pavilion rahasia tingkat bumi tidak sepadan dengan waktu dan energinya untuk berkultivasi. Metode kultivasi apapun di sini jauh lebih rendah daripada manual rahasia terlarang Prajna Nirvana Sutra. Mungkin dia bisa menemukan beberapa teknik rahasia yang akan membantunya di rak buku lain. Misalnya, di surga ke-9, Su Zimo siap untuk mencoba mengolah formula pengorbanan pemecah kehidupan yang dirilis Yefei. Dengan sangat cepat, isi dari destiny dark spirit art semuanya disampaikan ke badan bela diri. Su Zimo terus membaca gulungan spiritual bulu putih, cermin bening seni hebat, panduan pencarian surgawi, manual penaklukan setan, buku petunjuk mimpi mistik. Tubuh asli King Lian melafalkan metode kultivasi satu per satu dan memberitahu semuanya kepada Wu Dao. Tanpa disadari, satu hari telah berlalu. Su Zimo baru saja menelusuri lebih dari 100 metode kultivasi, yang kurang dari 1.000.000 metode kultivasi di pavilion rahasia. Su Zimo dengan lembut mengusap ruang di antara alisnya untuk menenangkan pikirannya. Dengan waktu yang cukup, dia perlahan bisa mentransfer semua metode kultivasi di pavilion rahasia ke Wu Dao sendiri. Masalah ini tidak bisa terburu-buru. Su Zimo kemudian mengambil selembar kertas putih tua. Kodeks pedang. Di bagian paling atas kertas putih ini ada dua kata besar. Namun, tepi kertas putih ini rusak. Jelas bahwa itu telah dirobek dengan paksa. Itu tidak lengkap dan hanya seukuran telapak tangan yang tersisa. Sepertinya ada sesuatu yang lain sebelum kata, SWOT Kodeks. Namun, selembar kertas putih ini terkoyak tanpa bisa dikenali, dan hanya setengah dari kitab suci yang tersisa. Su Zimo tidak bisa memahaminya sama sekali. Su Zimo tidak terlalu memikirkannya. Dia masih ingin menghafal kitab suci pedang yang tidak lengkap dan memberikannya kepada Wu Dao sendiri. Tapi sesuatu yang aneh terjadi. Setelah Su Zimo menghafalnya sekali, ketika dia ingin menyampaikan kata-kata pada kodeks pedang kepada Wu Dao sendiri, dia tiba-tiba menyadari bahwa dia tidak dapat mengingat satu kata pun dari kitab suci pedang yang baru saja dia hafal. Pikirannya kosong. Tidak ada. Hah. Su Zimo sedikit mengernyit. Tatapannya menyapu melewati SWOT Kodeks. Beberapa paragraf dari kitab suci pedang yang baru saja dia hafal muncul kembali di benaknya. Ketika dia ingin menyampaikan kata-kata ini kepada Wu Dao sendiri, kata-kata ini menghilang lagi. Wu Dao sendiri tidak bisa mendapatkan apa-apa. Aneh. Su Zimo tampak bingung. Kali ini, dia berulang kali membacakan beberapa bagian dari manual ilmu pedang. Setelah memastikan bahwa dia telah menghafalnya dengan jelas, dia tidak meneruskannya ke tubuh seni bela dirinya. Sebaliknya, dia menutup matanya dan berulang kali melafalkannya untuk memperkuat ingatannya. Namun, tidak lama kemudian, beberapa kalimat yang dia hafal menghilang dari pikirannya lagi. Ini adalah. Su Zimo melihat kertas putih kuno seukuran telapak tangan di tangannya. Jantungnya berhenti berdetak. Dia mengerahkan sedikit kekuatan di tangannya dan merobeknya. Seperti yang diharapkan. Kertas putih kuno itu tidak rusak. Su Zimo menarik nafas dalam-dalam dan mengerahkan seluruh kekuatannya. Selain tidak menggunakan vitalitasnya, dia melepaskan hampir semua kekuatan bentuk asli King Lian Reng 11. Bahkan senjata sihir tingkat surga biasa tidak akan mampu menahan kekuatan sebesar itu. Namun, kertas putih kuno ini tetap tidak bergerak. Tidak ada tanda-tanda kerusakan. Ini adalah harta karun. Apa asal usul kitab suci yang dicatat dalam harta karun seperti itu? Mengapa kitab suci ini tidak bisa dihafal? Pada saat ini, jantung Su Zimo berdetak kencang. Dia meletakkan kertas putih kuno di tangannya dan memilih untuk memberikan isi sutra kebijaksanaan nirvana kepada Wu Dao sendiri. Sutra kebijaksanaan nirvana adalah kitab suci terlarang. Itu cukup jelas untuk bentuk sejati Wu Dao. Bagian pertama dari kitab suci diteruskan ke bentuk sejati Wu Dao dengan lancar. Namun, ketika sampai pada bagian terakhir, bentuk asli King Lian tidak dapat melewati kitab suci. Situasinya sangat mirip dengan apa yang baru saja dia alami. Tulisan suci di belakang adalah tulisan suci di dinding keempat kuali penekan neraka. Dinding keempat baru saja diperbaiki. Meskipun Su Zimo telah menghafal kitab suci di dalamnya, dia belum mengolah dan memahaminya sepenuhnya. Dengan kata lain, jika dia belum sepenuhnya memahami kitab suci pada kitab terlarang, bahkan jika dia telah menghafalnya sepenuhnya, dia tidak dapat meneruskannya kepada orang kedua. Selain itu, Su Zimo dapat dengan jelas merasakan bahwa meskipun dia telah memberikan sebagian besar kitab suci tentang sutra kebijaksanaan nirvana kepada Wu Dao sendiri, masih ada banyak hal penting yang hilang. Itu adalah rune dan niat Dao yang terukir di kuali penekan neraka. Wujud asli King Lian dapat meneruskan kitab suci kewujud sejati Wu Dao tetapi tidak dapat meneruskan rune Dao dan niat pada kuali penekan neraka. Itu adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh kaisar tak terbatas. Itu adalah warisan paling berharga di kitab suci terlarang. Pada saat yang sama, Su Zimo akhirnya mengerti sesuatu. Semakin kuat teknik kultivasi, semakin sulit untuk mengolah dan mewariskannya. Ini terutama berlaku untuk kitab suci terlarang. Seseorang hanya dapat mengolahnya dengan sukses dengan melihat salinan asli dari kitab suci terlarang secara pribadi. Lebih jauh lagi, bahkan jika orang pertama yang berhasil mengolahnya, mereka tidak akan dapat mewariskannya jika mereka tidak memberikan salinan aslinya kepada orang lain. Seni pedang heaven-slying dan earth-slying yang diperoleh Su Zimo juga memiliki karakteristik yang sama. Kembali di era kuno darat Antian Huang, seseorang memperoleh dua seni pedang itu dan berhasil mengolahnya. Namun, mereka tidak menurunkannya. Kaisar pedang menciptakan teknik budidaya pedang daul lain melalui salah satu seni pedang dan mampu mewariskannya. Dalam hal ini, ada kemungkinan besar bahwa sutra pedang pada selembar kertas putih yang tidak lengkap berasal dari kitab suci terlarang atau teknik kultivasi yang sangat unggul atau keterampilan rahasia. Su Zimo merenung sejenak dan sebuah pikiran melintas di benaknya. Melihat kertas putih kuno di tangannya, dia mengedarkan teknik kultivasi yang sama dengan bentuk sejati Wu Dao yang jauh di wilayah iblis. Dalam keadaan linglung, koneksi misterius tiba-tiba terbentuk antara dua tubuh yang sebenarnya. Pikiran mereka terhubung dan koneksi bahkan lebih jelas dan lebih tajam dari sebelumnya. Tiba-tiba, di ruang rahasia tingkat bumi akademik Yankun, mata jernih Su Zimo berubah dan dua bola api ungu aneh muncul. Seni potensi roh, lihat apa yang saya lihat. Pada saat itu, wujud sejati Wu Dao melintasi ruang tak berujung melalui seni potensi roh dan melihat segala sesuatu di ruang rahasia tingkat bumi akademik Yankun melalui mata wujud sejati Kinglian. Bab 2270. Dua bola api ungu menyala di mata Su Zimo. Api berputar dan mendarat di kertas putih kuno di tangannya. Kata-kata di atas kertas putih kuno sepertinya terbakar di bawah tatapan mata ungu. Bahkan rune dan konsep Dao di atas kertas putih kuno semuanya diintegrasikan ke dalam tungku besar Wu Dao oleh mata tubuh sejati Wu Dao melalui mata tubuh sejati Kinglian untuk terus disempurnakan dan dipahami. Mustahil untuk mengolah SWAT kodex yang tidak lengkap ini. Dewa bela diri juga tidak berkultivasi. Sebagai gantinya, dia mengambil sajak Daois dan konsepsi artistik dari teknik kultivasi yang tidak lengkap, serta misteri tak berujung yang terkandung dalam kitab suci dan menggabungkannya ke dalam tungku Dewa bela diri untuk menurunkannya. Setelah hari lain, tubuh sejati Wu Dao akhirnya mengintegrasikan kitab suci, rune Dao, dan konsep pedang kodex yang tidak lengkap ini ke dalam tungku besar Wu Dao. Hanya ada beberapa ratus kata di SWAT kodex, tetapi tubuh sejati Wu Dao menghabiskan sepanjang hari. Ini menunjukkan betapa berharganya pedang kodex ini. Sangat disayangkan bahwa SWAT kodex kehilangan terlalu banyak bagian. Beberapa ratus kata yang tersisa tidak dapat dihubungkan. Bahkan tubuh sejati Wu Dao tidak akan bisa mengolah apapun dengan SWAT kodex yang tidak lengkap ini. Su Zimo menghela napas panjang lega. Setelah istirahat sejenak, dia terus menelusuri teknik kultivasi yang tersisa dan keterampilan rahasia di kamar rahasia. Kali ini, melalui teknik potensi roh, itu setara dengan penjelajahan tubuh sejati Wu Dao melalui teknik kultivasi di kamar rahasia. Dia bisa langsung mengintegrasikan isi dari teknik budidaya ke dalam tungku besar Wu Dao untuk memperbaiki dan kecepatannya jauh lebih cepat. Tanpa sadar, hari lain telah berlalu. Dalam satu hari ini, tubuh sejati Wu Dao menyempurnakan lebih dari seribu teknik kultivasi di kamar rahasia. Jika dia ingin mengintegrasikan semua teknik kultivasi di kamar rahasia ke dalam tungku besar Wu Dao, dia bahkan tidak membutuhkan waktu satu tahun. Tepat pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba muncul di telinga Su Zimo. Tiga hari telah berlalu. Hari ini adalah hari di mana Su Zimo, penguasa wilayah Pelangi Merah, dan Liu Ping diterima di sekte dalam. Di bawah pimpinan Penatua Zong, mereka bertiga memasuki halaman dalam. Apa yang disebut pelataran dalam sebenarnya adalah surga abadi yang luas tanpa batas. Ada penghalang yang jelas antara halaman dalam dan bantuan eksternal. Mereka yang memasuki domain halaman dalam dapat dengan jelas merasakan bahwa dunia menjadi lebih padat. Pemandangan di halaman dalam bahkan lebih mengejutkan daripada halaman luar. Jika dikatakan bahwa pengadilan luar tidak lagi seperti dunia manusia, maka pengadilan dalam seperti surga. Jumlah murid di luar Akademi Kiankun sekitar puluhan ribu. Namun, jumlah murid batin lebih dari seratus ribu. Karena para dewa bumi yang bisa masuk Akademi Kiankun harus melalui seleksi sekte surgawi. Hampir semua dari mereka adalah jenius di alam asal bumi. Biasanya, mereka bisa menerobos ke alam asal langit dan menjadi dewa surgawi. Namun, setiap murid sekte luar mengambil jumlah waktu yang berbeda untuk menerobos ke tahap abadi surgawi. Misalnya, Su Zimo, Putri Pelangi Crimson, dan Liu Ping telah menembus ke alam abadi surga hanya dalam seribu tahun setelah mereka memasuki Akademi Kiankun. Kecepatan ini agak menakutkan. Adapun murid sekte dalam, jika mereka ingin menjadi murid langsung, mereka harus melangkah ke tahap diri sejati. Relatif mudah bagi Earth Immortal tahap ke-9 untuk menerobos ke alam Heavenly Immortal. Sangat sulit bagi dewa surgawi untuk menerobos dan menjadi dewa sempurna. Oleh karena itu, di Akademi Kiankun, jumlah murid sekte dalam lebih banyak daripada murid sekte luar. Ini juga berarti bahwa persaingan antar murid lebih intens. Penatua Zong membawa Su Zimo dan dua lainnya ke sekte dalam untuk bertemu dengan Penatua Pertama Akademi. Penatua Pertama Akademi memuji kinerja ketiganya dalam pertemuan 10.000 tahun dan memberi mereka masing-masing tanda Akademi. Ini adalah tanda murid sekte dalam. Hanya mereka yang membawa token ini yang bisa memasuki halaman dalam dengan bebas. Biasanya, akan ada beberapa tes untuk memasuki halaman dalam. Namun, Su Zimo dan dua lainnya membuat nama untuk diri mereka sendiri selama pertemuan 10.000 tahun dan membuat Akademi Kiankun bangga. Kali ini, Grand Elder membuat pengecualian dan menerima mereka bertiga ke dalam sekte dalam sebagai murid resmi sekte dalam. Proses memasuki halaman dalam menjadi sangat sederhana. Tidak ada upacara pemagangan dalam prosesnya. Su Zimo sedikit penasaran dan mau tidak mau bertanya, Penatua Zong, setelah memasuki Akademi Kiankun, sepertinya kita tidak harus magang pada seorang ahli, dan kita hanya bisa berkultivasi sendiri. Penatua Zong tersenyum dan berkata, Berkultivasi di sekte luar dan sekte dalam terserah Anda. Tidak akan ada master khusus untuk mengajari Anda dan membimbing Anda. Tentu saja, murid sekte luar dan sekte dalam tidak dapat berhubungan dengan inti Dharma sebenarnya dari Akademi Kiankun. Hanya dengan menjadi murid langsung Anda dapat memiliki kesempatan untuk magang pada seorang guru dan mempelajari Dharma terbaik dari Akademi. Su Zimo mengangguk. Penatua Zong tersenyum dan berkata, Namun, Anda tidak perlu kecewa. Ada orang yang dapat membimbing Anda di sekte dalam. Ikut denganku. Tetua Zong berkata dan berjalan ke arah timur halaman dalam. Su Zimo dan dua lainnya buru-buru terbang ke udara dan mengikuti. Sekitar 15 menit kemudian, kecepatan Elder Zong secara bertahap melambat. Su Zimo menoleh dan melihat sekelompok pembudidaya berdiri tidak jauh. Mereka memiliki aura yang kuat dan semuanya dewas surga. Murid Sekte Dalam Sejauh mata memandang, setidaknya ada beberapa puluh ribu orang yang berdesakan dalam masa hitam. Mengapa ada begitu banyak murid sekte dalam berkumpul di sini? Liu Ping terkejut dan diam-diam terdiam. Di tengah-tengah masa yang padat ini, sebuah area kosong muncul, dan di tengahnya ada platform bundar yang besar. Dari jauh tampak seperti sajadah. Sesosok duduk di atas futon dengan aura yang luar biasa. Setiap gerakan yang dia lakukan memancarkan aura dan tekanan yang kuat. Sosok itu mengatakan sesuatu, dan semua orang di bawah mendengarkan dengan penuh perhatian, sangat serius. Platform Sekte Dalam ada di depan. Penatua Zong menunjuk ke kaus kaki ketel besar yang mencolok di kejauhan dan berkata, Setiap tahun, seorang murid sejati akan datang ke gerbang dalam untuk berkhutbah dan menjawab pertanyaan. Ini adalah kesempatan terbesar bagi seorang murid gerbang dalam. Para murid langsung telah mempelajari teknik kultivasi terbaik dari Akademi Kiankun. Tingkat kultivasi mereka juga jauh melampaui Dewa Surga. Biasanya, satu kalimat dari murid langsung setara dengan 10 tahun kerja keras. Itu bisa mencerahkan orang dan mencerahkan mereka. Mata Putri Pelangi Merah dan Liu Ping mengungkapkan jejak kerinduan dan kekaguman. Setiap murid langsung adalah imortal yang sempurna. Dewa sempurna terlalu jauh dari mereka. Di alam surgawi Cakrawala Surgawi, ada banyak dewa surgawi di empat sekte surgawi utama dan tiga kerajaan surgawi utama, tetapi hanya sedikit yang bisa menjadi dewa sempurna. Dewa sempurna memiliki umur 500 ribu tahun. Setelah bertahun-tahun akumulasi, Akademi Kiankun hanya memiliki beberapa ratus murid langsung. Dapat dikatakan bahwa setiap murid langsung adalah andalan dan kekuatan inti, di empat sekte surgawi utama dan tiga kerajaan surgawi utama. Di benua Cakrawala Ilahi dan bahkan seluruh alam surga, mereka akan dihormati. Dewa sempurna memiliki umur 500 ribu tahun. Setelah bertahun-tahun akumulasi, Akademi Kiankun hanya memiliki beberapa ratus murid langsung. Dapat dikatakan bahwa setiap murid langsung adalah andalan dan kekuatan inti di empat sekte surgawi utama dan tiga kerajaan surgawi utama. Di benua Cakrawala Ilahi dan bahkan seluruh alam surga, mereka akan dihormati. Terima kasih telah menonton!